Karena kenal ya gue bisa mandi di situ dan lain-lain Bahkan gue tidur di beberapa kamarnya gitu ya Gak, dia emang belagu, dia belagu banget Di penja, di mana, di Cipinang Gak berani keluar kamar itu monyet Waktu di Polda itu, kebetulan Tiap asar itu Ada orang yang dateng ke selku itu Keliatan banget dia orang yang paling bebas lah Masuk ke semua Nabi juga Orang panggil dia Ustadz itu, Ustadz-Ustadz Gue temuin lah Ngobrol, ngobrol, ngobrol Ternyata Dialah orang yang bernama Ali Imron Bom, bom Bali Oh my God Jadi kalau misalkan Difilmin kira-kira yang menjadi paku muda Siapa? Paku tua tetap om gitu Yang terlintas kayaknya Karakter mirip-mirip Dimas Anggara bisa Atau Jeffrey Nicole bisa Siapa koruptor yang om temenin waktu itu? Yang ketemu? Banyak lah Salah satunya Lawyernya si Oh CK lagi Siap gue bukan Siapa? Si Ada lawyernya masuk dia tuh Si kumis goblok itu tuh Siapa namanya tuh Itu yang sok Teo tuh Aduh gue takut deh ini intrinya Nggak dia Nggak dia emang belagu Dia belagu banget Cuman di penj... Di mana di Cipinang Nggak berani keluar kamar itu monyet Iya, iya, iya Gimana ya Udah Anyway Ada beberapa Gue lupa lagi nama-namanya udah Gue nggak perlu sebut Gue lupa Tapi gue Karena kenal ya Gue bisa mandi Disitu dan lain-lain Nah Even gue tidur di beberapa kamarnya gitu ya Tapi karena gue pemakai drugs kan Itu tipikor tuh kadang-kadang Dia punya aturan Disini bersih dari drugs Tidak pake Padahal mereka duit Orang muter Duit Narkoba juga Dari dia juga duitnya Sepet kan Jadi ya Sudah di bedalah gitu Dia bersih dari kobat Tapi masih invest gitu Iya Nantai kan Akhirnya gue pake aja Disitulah Itu ujung-ujungnya Gue dikirim ke Celticus Apa itu om? Itu beda block lagi gitu Celticus itu penjara Di dalam penjara Jadi lu cuma penjara Ini penjara Di dalam penjara Celticus itu Kenapa om dikirim ke situ? Karena gue berontak Karena gue menolak keadaan itu Mereka gak seneng cipirnya Nah inilah Kemudian sekarang nih Gini nih Gue yang tunggu lu keluar lu ya Gue ceritain lu Sep dunia lu Tapi anyway gak Ya oklum lah ya itu sebenernya Yang baik juga ada pasti Boleh ceritain dikit Celticusnya Kenapa penjara dalam penjara? Celticus itu Lebarnya Satu setengah meter Seginilah Panjangnya Tiga meter Tingginya Sekitar dua meter setengah Gak ada jendela? Sepanjang tiga Gak ada Sepanjang tiga meter itu Ada dipan dari semen Setengah meter gini Lebarnya Panjang gitu Seti ujungnya Disisain sekitar Satu meter Buat tempat Puk sama buat mandi Ada bak kecil gitu Terus itu Cuman isinya Sembilan orang Jadi lu tidurnya Ya gak bisa tidur Gitu Ngeringkel Gue tidurnya berdiri Kepala kita ikat pake Tali rami itu Tempelin di jeruji itu Supaya gak jatoh Jadi kalo tidur berdiri itu Jatoh Tarik lagi gitu Tarik lagi Gak bisa Gak bisa tidur Sepuluh hari gue disitu Gak keluar sama sekali? Enggak Enggak Gelap Agak terang dikit Itu berarti udah subuh Sampai jam sembilan lah Oke Keliatan tuh tangan Lebihnya Kita ngitung waktunya Pake azan Azan dengeran Berarti subuh Azan lagi Nah ini suhur Azan lagi ini azan Oke Gitu terus Hari ketiga Gue udah gak tahan Capek Ngantuk Lelah Letih Lemah Lesu dan kesel Akhirnya Gimana caranya Supaya bisa kaki begini ya Gitu ya Enak nih kalo kaki begini nih Terus yang badan-badannya gede Ini gue Kodoktrin lah ya Yang kecil-kecil Kebugiin aja Bikin rame Ribut Dadung 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 Sipir dateng Kenapa berantung Pisahin Tinggal kita bertiga Yes Jadi tinggal bertiga Itu Tidak ya Politik penjara Tapi itu makanan dapet Dikasih makan Dikasih Tapi ya itu Nasi Nasi cadong Nasi cadong itu Kalo begitu dateng Masih anget 5 menit pertama Masih anget Dimakan masih kayak Ya ada rasa-rasa kayak Antara bubur sama nasi lah Kenyal-kenyal dikit Tapi kalo kita diemin 7 menit gitu Dia jadi bola bekel Gak bisa digigit Keras gitu Teraskin Dan rasanya kayak gitu Gak bisa ditelen Udah lah menyedihkan lah Oke Tak been there Dan ya Selamatnya Karena gini Kalo penjara tuh ada Ada tali persaudaraan Nah lucunya Ini it's been Going on Dari Udah diwariskan Dari jaman-jaman dulu kali ya Bahwa selatan Tesennya tuh timur Kalo Jakarta ya Barat sama pusat Utara sendiri Jadi napi-napi yang Dari selatan Sel tikus itu Bersebelah dengan penampungan Penampungan ini Kalo orang baru dateng dari Luar masuk di sel Ditampung disitu 300 orang tuh Dalam tempat yang bersamaan gitu Tumpel-bluk disitu lah Nah itu ada Sekat yang Tangan bisa lewat gitu Dan kita bisa ngobrol sama 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 napi yang di penampungan Dari sel tikus bisa ngobrol disitu Kita bisa minta Kirimin kopi Roti Teh botol Apapun bisa Karanya dimasukin plastik Tangan dia keluar gini Tangkep Dari kita dari sel Dari Mas Jeruji Gila Gitu Kayak pemain basket Samp Gitu Oper selatan Kita minta Selatan masalah selatan Ngo tuh penampungan Oh siapa nih siapa nih Kalo dia gak mau saling tolong-nolong Kita keluar selatan itu kita cari kita ke Bugin Jadi harus nolong Oke Kebetulan Karena saya Main film banyak jadi Tokoh-tokoh daerah ini bisa ngomong beberapa bahasa daerah lah ya Ngomong orang Palembang, Ngomong Batak, Ngomong Batak Oke Karena di sana tuh Perkumpulannya based on Wilayah Jawa sendiri, Palembang sendiri Batak Sumatera tuh Batak siapun sendiri Kita sebut Batak tuh Korea Korea tuh Korea gitu Kenapa? Gatau kita sebut orang Batak tuh Korea Korea Terus Ambon sendiri Jadi KS tuh Tiap minggu suka bikin party Ada yang ulang tahun Ada yang apa gitu Di kamarnya party Weh party Biasanya gue suka diundang Kalo party tuh ngapain om? You name it, lu mau ngapain Ada lagi Ada lagi Ada lagi yang bisa pake lagi Jadi lu Gak jadi bersih dong Gak jadi bersih dong Padahal ditangkep kan harusnya membuat jerah Eh malah Malah engga ya Dan itu yang om ceritakan semuanya Cerita semua yang om ada Barusan ini ada di buku om? Gak semua Oh gak semua Ada beberapa Jadi pengalaman pribadi yang aku Alamiya adalah sebagian disitu Ini sebenernya ada momen gak sih Dimana waktu di dalem Aduh kayaknya saya udah gak mau lagi Karena kan udah ngalamin sel tikus Kayaknya memang Waktu di polda itu Kebetulan Setiap asar itu Ada orang yang dateng Ke selku itu Ada yang ngeliat itu Aku gak tau dia siapa kan Tanya ini Kenapa ini orang Keliatan banget dia orang yang paling Bebas Masuk ke semua Nabi juga Hmm Ini siapa co Anak-anak suka dateng Om om carinya om Bilang aja gua tidur lah Orang panggil Orang panggil dia Ustadz Ustadz Gua males lah ketemu gua tidur Dua kali, tiga kali Tapi Tapi Dia terus dateng gitu Gak mungkin dia punya niat jahat Pastinya baik Gua temuin lah Ngobrol, ngobrol, ngobrol Ternyata Dia lah Orang yang bernama Ali Imron Bom Bom Bali Oh my god Oh disitu Iya terus Iya disitu Jadi dia bilang Manti gue Kita bisa kenalan Aku mau kenalan Ngobrol Bisa ngaji gak Gak bisa Udah lupa Mau belajar Pake metode saya Mau lah Gak lama-lama Dua kali pertemuan Gua penasaran kan gua Masa bisa sih dua kali pertemuan aja Eh bener Gua udah Mampu lagi untuk baca itu Dan seterusnya Tiga, empat kali pertemuan tuh udah Udah gak terpelajar Tapi Keren lah metodenya Jadi Itulah guru ngaji gue Dwi Yara tuh Ali Imron Terus dia bilang gini Mas Sebetulnya Gak di brainwash kan? Oh gak? Gak, dia bilang begini Dia bilang Dia udah 17 tahun disitu Jadi dia sudah Sudah sangat Manusiawi lah ya Nah dengan dia Dia hukumannya apa sih? Sumur hidup Oh Tapi sudah 17 tahun di polda itu Sudah 17 tahun Jadi dia Setiap ada yang baru Terus selalu di Ajarin yang baik-baik sama dia Aku terima kasih sekali sama dia Terus dia bilang gini Mas Saya udah denger sampaiannya udah lama Kita sebetulnya gak jauh beda Kenapa? Gue heran Kok jauh beda? Maksudnya apa nih? Jadi gini mas Saya ini Teroris yang barang buktinya Terbesar sepanjang Ada terorisme di Indonesia Barang bukti saya itu 2 ton TNT Jadi gak ada yang bisa bilang Saya ini Bukan ahli bom Saya lah ahli bom Saya ahli bom yang paling ahli Di Indonesia ini Terus bedanya sama aku Tipis mas Aku ahli bom Sampian ahli bong Kata gini Ayo Tapi bercandanya kayak bapak-bapak Pas set Gua pikir apa nih tadi Gua ada ekspertasi apa Gua ada ekspertasi apa Gua juga mikir wah ahli bom ahli bom By the way kan Om Teo nih sebenernya kesini juga pengen promosi buku barunya nih Ya kebetulan Tapi genre nya ternyata fiksi ya Jadi ini bukan biografi Bukan juga non fiction kejadian end to end selama di penjara gitu Jadi kenapa pengen genre nya masuknya ke fiksi? Supaya bisa jadi film Sebetulnya ini salah satu Ini sebetulnya salah satu bentuk pengabjianku sama dunia yang ku Jalani bertahun-tahun film Karena juga aku pengen membuat mereka yang tidak pernah mengenal penjara Supaya jangan pernah mau ke penjara Sebab-sebabnya banyak ya Apapun itu Apapun itu ya Tapi kalau dari pengalaman yang saya jalani kan Narkoba Untuk itulah saya pengen share bahwa disini Menggunakan argo itu lebih banyak menyiksanya daripada nikmatnya Jadi sinopsisnya apa nih kan buku ini fiksi? Siapa tokohnya dan mungkin secara garis besar menceritakan soal apa? Tokohnya namanya Paku juga Oh Paku Jadi om Paku Terus Sinopsis Sinopsis Sinopsisnya? Ada di belakang buku ini Oh iya Ada di belakang buku Akhirnya di tengah kesendirian sesungguhnya Aku tak benar-benar sendiri Aze Angga Oh Jadi disini kan sebenarnya banyak ceritanya Oh ini maksudnya Si Angga yang nulis tentang ini Oh Angga yang ber- Banyak inspirasinya dari kisah nyata lah ya sebenernya Kisah beneran kan Iya lah Berapa persen yang sebetulnya sesuai Inspired by me Ini hampir-hampir 70% 70% Dan yang cocok maininnya juga kalo dia jadi film om juga Kalo udah yang sumur gini ya Enggak lah aku Kalo ini sudah di Minta sama dua Purusan film Satu dari Jepang Satu lagi Adila Dimitri Adila Dimitri Oh Adila Adila juga mau itu Jadi kalo misalkan Difilmin kira-kira yang menjadi paku muda siapa? Paku tua tetep om gitu Paku muda mungkin anak gue ya Cuman mungkin ada beberapa pemain yang Yang terlintas kayaknya Karakter mirip-mirip Dimas Anggara bisa Siapa? Dimas Anggara Oh Dimas Anggara Oh oke Atau Jeffrey Nicole bisa Oke I see Karena ada pengalaman juga ya om Iya Cuuu 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 Kira-kira kapan dijadiin film nih om? Mudah-mudahan akhir tahun ini ya Akhir tahun ini aku doain ya Amin ya Aku ada dong om Aku ngirimin om kue loh Luna lu kan ngirimin gue es krim Aku ada dong om di film om Jadi waktu di rehab gue cerita dikit Aku ada dong ya om ya Aku masuk ya di film ya om Luna gue pengen es krim cake dong Dia kirimin lu Dia kirimin lu es krim Segede-gede bagong gitu Itu orang rehab semua bingung Ini kok Di rehab tapi yang ngiriminnya Orang ngeblok semua Yang kedua aku gak kirimin Yang kedua dia gak kirimin sama sekali Penjara aku takut Ini dimana? Di polda apa? Di Cipinang Om aku takut Tapi om gimana sekarang hubungannya dengan keluarga? Dengan mantan istri? Dengan anak-anak? Istri yang mana nih? Oh iya makanya semuanya mungkin ya Sampai sekarang masih in touch? Udah gak Udah gak ya? Jadi mantan istri ada tiga Empat Oh ada empat ya? Anak kandung semuanya beda-beda ibu Tiga anak kandung gue tiga Anak kandung tiga Cucu Tiga-tiganya sulung Tiga-tiganya sulung ya Cucu ada berapa? Cucu ada lima Cucu ada lima Yang lahir ya Satu Januari Yang jadi actor? Satu orang Satu orang Oke Oke Om Jadi kalo misalkan Anak nih ya Kan ngeliat perjalanan om nih Apa sih yang paling Mungkin ada penyesalan Atau om pengen sampein ke anak-anak om gitu Gini Anakku bukan milikku Lewat aku mereka lahir Tapi bukan dariku Gitu ya Dia tuh punya Aku punya kewajiban untuk memberikan rumah Untuk raganya Tapi tidak untuk jiwanya Karena mereka punya Jiwa masing-masing Punya kehidupan sendiri Yang Tidak akan pernah bisa sekalipun aku masuk ke dalam situ Begitupun sebaliknya Aku selalu tanamkan itu ke mereka Aku ajarin itu Dan yang paling penting Selalu aku tekankan ke mereka bahwa Gak usah pernah sombong Menjalani hidup Itu yang paling penting Karena sebetulnya Kita ini taik berjalan Lo bangun pagi lo korek ke kuku Dari ujung kuku kaki Sampai ke Ketombe sini Gak ada yang kelewat Tuh kotoran semua Jadi apa yang harus disombongin gitu kan Dan tanggung jawab Cuma itu aja Jadi walaupun Saya ini penjara Saya punya kenakan lain You see it Bagaimana saya liar barangkali di kepala kamu saya begitu Tapi pernah gak sekali saya Tidak bertanggung jawab terhadap pendidikanmu? Tidak pernah I responsible Tidak bertanggung jawab terhadap tanganmu? Tidak pernah I responsible for it Dalam keadaan apapun Jadi itu yang saya ajarin ke anak-anak Jadi sampai hari ini mereka Tetap respect Dan tetap menjadikan saya sebagai ATM-nya Hahaha Selin gak? Tapi mereka ngerti Perjalanannya Om Selama ini Oh sangat Struggle-nya Oh iya Even mereka Kadang-kadang nemuin saya punya obong Mereka umpetin Tapi saya gak pernah sekalipun Tidak menghargai mereka Terus pake di depan mereka gitu Gak pernah Mereka tau saya pake Tapi saya tidak pernah Semana-mana Wuh pake di depan mereka Gak pernah Jadi tanggung jawab Masih obligasi Oh iya Seperti gini Mereka Saya tau mereka merokok Tapi tidak pernah mereka berani merokok depan saya Tapi ada yang ini gak sih Om? Maksudnya yang Om tau mungkin Jadi ikut-ikutan Pake Atau Justru mereka kebalikannya sama sekali Iya Jadi anak tuh Syukur dong Kebanyakan Anak itu Ya yang aku tau Ternyata anak itu Adalah Produk perbaikan dari kita Jadi aku ini produk perbaikan dari bapak aku Anak-anak aku perbaikan dari aku gitu Jadi mereka ngeliat contoh kali ya Jadi kayak Dero mana Udah ngeliat bapaknya Perjuangannya seperti apa Aku selalu Tanemin ke mereka sih Dari mereka kecil bahwa Tanggung jawab itu Hal yang paling utama Dan menjalannya tidak dengan sombong Udah itu aja Dan mereka liat bahwa Saya benar untuk kedua itu I'm not a good husband But I am a good father For you Ketiga dari ibu yang berbeda Akrabnya bukan main itu Anak-anak Akrab 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 Satu sebel semua sebel gitu Sakit-sakit Kayaknya berasa satu bapak satu ibu semuanya Iya Dan Gak ada apa Burden di mereka gitu kayaknya That's good Kebanggaan Om terbesar sampai hari ini apa? Aku Bisa membuat Anak-anakku kembali berjalan Diangkat kepalanya Walaupun sempat mereka juga jalan dengan menunduk gitu Oke Itu aja Dan Ini pertanyaan terakhir dari aku Om sekarang di Mana sih Om? Maksudnya Where are you now? Stage apa dalam kehidupan Om sekarang ini? Are you happy? Oh Are you Aku ada Dalam Keindahan Yang Aku rasakan Karena aku sudah Bisa memahami Bersyukur itu apa Karena Tuhan sudah memberikan Hal Hal Terbaik Melalui hal yang terburuk Karena aku bisa menyadari Bisa melihat terang dari titik yang paling gelap So Aku sudah Dalam tahapan Dan Dunia itu kecil Iya Kecil Jadi kalau keingin animasi dunia masih kecil Kalau menganggap persoalan dunia itu besar ya Lunya jadi kecil Iya Kalau lu anggap persoalan dunia itu kecil ya Mudah-mudahan lu bisa jadi besar Iya Wow Ini banyak Ceritanya Ceritanya Wuhh Banyak hal mengejutkan Ada Ada satu hal di dunia film yang aku belum capai Dan ingin aku capai Apa tuh Om? Mudah-mudahan ya Gak tau deh Tinggal tunggu aja tanggal mainnya Asik Apa tuh? Aku Main bareng sama Robot Daniro Oh Ini Hayalan aja Ini kayak Robot Daniro Indonesia sih ya Iya Iya bener-bener Pengen itu cita-cita Om Cita-citanya dia barengkali Hehehe Cita-cita loh Dia suka Waktu kita interview dia aja gitu Iya Ya Robot Daniro gitu Iya Dari dulu dari aku muda aku gak pernah bilang Kamu ngidolain siapa? Enggak Siapa Doniro? Itu sainganku Saingannya Om Ever since I was young Iya Mudah-mudahan satu frame ya Om inget ya Om Kalo satu frame aku pernah jadi gue ya Om Hahaha Kalo di filmin Hmm By the way kita ada game nih Ada game sebelum kita say goodbye Bye Jadi kita akan ada dua gelas diisi dengan dua kategori berbeda ya Iya Taruh aja Om sini Nah Jadi yang satu itu adalah dialog yang satu itu adalah emosi Jadi nanti kita combine dialog dan emosi Kita belajar ini ya Belajar acting sama suhunya Aduh Apa nih terus Mesti inget kan Om Cara acting Mesti ngapain Ambil satu-satu Satu warna satu warna Satu yang itu Satu yang itu Terus Jadi dibukain Yang dialog yang mana? Yang mana dulu Yang orange ini Dialog Bukan yang orange dulu Bukan yang orange dulu Itu dialog Dialognya apa dibacain dong Oh kalo baca lepas ini Iya karena aku gak Aku gak ini minus Oh itu minus Oh itu kalo baca plus ya Oh Ini aku susah membaca gitu Tapi buka dulu Yang item Emosinya Jadi membaca dengan emosi yang diberikan tantangannya Yang kuning apa? Tolong dibacain dulu Om Tentu Oke Yang kuning dulu Yang kuning Langsung dibacain nih Iya Dengan emosinya Enggak belum Tentu yang kuning dulu Oh Tapi kurang satu Ini kurang satu lembar lagi Apa? Kalo di Indonesia tuh Apa? Ini cuman di emosi sama Dia apa? Kalimatnya Enggak ada ininya Dialeg Oh Ini Indonesia Nanti kita tentuin Nanti kita tentuin Nanti kita tentuin Nanti kita tentuin Kita tentuin Oke Kalimatin lu nih Iya Di sini saja jangan kemana-mana Oke Aku gak bisa hidup sendirian di dunia ini Oke Dengan senang Oh dengan senang Tapi senang Oh dengan senang Oke Madura Di sini saja ya Jangan kemana-mana Aku gak bisa hidup sendirian di dunia ini Hehehe Hehehe Itu senang Bebe 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 lagi lagi-lagi kita harus tiga dong ada tiga dong ada tiga-tiga total tiga lah Oke yang pertama kalimatnya kalimatnya apa dibacain dulu jangan kamu merasa lo kamu yang paling benar bumi tidak udah berputar untuk kamu sendiri oke pilihnya apa nih imut asli oke 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 dialeknya batak 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 deh jangan kau merasa kalau kau itu yang paling benar imutnya mana ini berusaha benar bumi itu tak berputar untuk kau sendirilah eh apa lagi jangan karena aku miskin kamu bisa enaknya oke Bapakku juran jengkol mulutmu juga bisa dibeli dengan emosi mengancam mengancam sebentar harus alu Sunda betul ah Sunda Om yang di opposite kan kamu pakai sopan Sunda Sunda Oke jangan karena jangan karena Hai jangan karena Hai miskinya mana tapi sesenaknya Bapak ini juragan jengkol mulut mana bisa ingin beli siyah mantap 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 bener lah bisa Sunda tapi ngancep ya mungkin makan sopan gitu kan cangok Waisya gitu kan oke ternyata 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 ada giveaway kita akan bagi-bagi buku Bui yaitu dari Alan TH ini sebuah novel dan inspirasinya dari Om Tio Pakusadewo jadi kita akan ada 5 orang pemenang langsung aja ke Instagramnya Tiaz Mirya dan juga description box di dan blablabla description box di YouTube di bawah yes jadi ini sekarang udah bisa beli di toko buku ada di mana-mana dan online dan juga offline ya oke apa di toko buku Gramedia terus Oh Gramedia jadi eksklusif di Gramedia oke oke terima kasih Om Tio udah sharing apalagi yang pengen bisa boleh dong boleh boleh mau mau terima kasih sama Alan penulisnya ya Alan TH ini karena dia sudah menerima lamaranku saya ngelamar waktu itu supaya untuk dia untuk lo mau nggak tulisin semua kehidupan yang gue jalani ini baru seri pertama masih ada empat judul lagi wow ada empat Harry Potter ya buku-buku ya betul ini buku ke-1 ada buku ke-2 buku ke-2 yang bisa ada empat film lima 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 ya inget ya Oh ada yang kasih tenang ada yang kasih kek yoi masukin kalau ada filmnya terima kasih Mariana Luna makasih banyak sama-sama terlalu lancar jalannya dan iya oh doanya semangat Om jangan diikuti bikin gregesnya Om ya udah beres itu amin kamu juga saya doain cepet-cepet ya amin ya makasih Cepet apa Om hahaha hahaha ya itulah memang Masa jadi suami cuma di film doang hahaha ya kan aku tiba-tiba ya weh kalau Om mau ya kita tunggu JG ya hahaha dah thank you thank you thank you all for watching thank you for watching see you next episode bye 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 Terima kasih telah menonton